Kali ini aku bikin martabak lagi versi satset, tapi ini rasanya rendang ya, pake kuahnya jangan lupa biar makin enak Kita masukkan semua bahan-bahannya, resep lengkapnya kalian bisa cek di caption Aku masaknya pake kompor induksi Idealife tipe IL-201A, ini gak baru listrik ya Kita tata kulit lumpianya di atas pan, ini aku pake granit set cookware Idealife tipe IL-22B Kita tuangkan isiannya, abis itu kita tutup, dinyalain ya pake api kecil aja Ini kita lipat seperti ini sisi-sisinya, lakukan sampe selesai, terus kalo udah kecoklatan kita balik Masaknya pake api kecil cenderung sedang ya, ini aku pake granit set cookware Idealife tipe IL-22B yang anti lengket Satu set sama kasarol dan wok pen udah mateng, angkat sisihkan Masukkan semua bahan, lalu kita masak sampe mendidih Ini aku masaknya pake marble set cookware Idealife tipe IL-22A yang gak gangnya bisa dilepas-pasang, udah mateng terus kita saring Lanjut kita tambahkan ya, ini lengkapnya ada di caption, terus diaduk yang rata Udah siap disajikan deh, kuahnya bersama martabak telur versi sat-sat ini rasanya enak banget loh Seger banget, ketemu gurihnya martabak telur itu tuh bikin nambah semangat makannya ya Bikinnya juga gampang banget, bisa banget buat ide jualan ataupun suguhan buat keluarga sore-sore All cookware di video aku beli Idealife, yuk cobain bikin Selamat menikmati